Nah ini lor selanjutnya dari Bankes Bangpol Provinsi Jambi bersama tim penanganan konflik Provinsi dan Muaro Jambi akan melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan sesuai dengan SKTOL tersebut yaitu 1.500 hektare. Diharapkan kepada Kepalo Desa, Ketua Koperasi dan Kelompok Tani agar segera menyampaikan data-data masyarakat yang mengaku menguasai atas lahan yang ada di 1.500 hektare itu. Gimana beritanya? Ini dia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankes Bangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin telah melaksanakan rapat lanjutan dalam rangka membahas permasalahan konflik SKTOL atau Tanah Objek Land Reform tahun 2002. Masyarakat Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi. Rapat yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangpol itu dihadiri oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten Moro Jambi besertakan Wil Kementerian ATRBPN Provinsi Jambi. Kemudian juga dihadiri langsung masyarakat dan pendamping dari Desa Sungai Bungur dan Desa Sponjen bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bang dan Politik Provinsi Jambi, Rabu 6 Desember 2023. Kepala Badan Kesatuan Bangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin menyampaikan atas tuntutan masyarakat itu, Tim Penanganan Konflik Provinsi akan melakukan identifikasi kemudian inventarisasi terhadap lahan-lahan sesuai dengan SKTOL yaitu seluas 1.500 hektare. Apani menyebut dari langkah-langkah itu akan terlihat nantinya siapa subjek dan objek yang menguasai lahan 1.500 itu. Apani juga sudah mengingatkan dan memberikan waktu kepada Kepala Desa, Ketua Kooperasi dan Kelompok Tani untuk menyampaikan data-data masyarakat yang mengaku menguasai atas lahan di atas SKTOL itu. Ini adalah yang saya mintakan Kepala Desa untuk melihat, menghimpun siapa-siapa saja yang menguasai atas lahan di atas SKTOL itu. Nah, sehingga nanti baru kita cari bagaimana solusi, bagaimana penyelesaian terhadap masyarakat. Apani Saharudin menampakkan pihaknya dalam waktu dekat akan turun langsung ke Lapagan untuk menentukan titik koordinat wilayah yang tergabung dalam SKTOL 1.500 itu agar masyarakat dan Kepala Desa sama-sama mengetahui. Upaya ini, kata Apani, mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa untuk segera dilakukan penyelesaian agar tidak berlarut-larut. Kendati demikian, dirinya tetap mengharapkan adanya kelengkapan data-data. Di sisi lain, Apani Saharudin mendorong pemerintah Moro Jambi untuk segera dapat memberikan pemahaman penjelasan terutama kepada desa-desa yang berpatasan dengan kondisi ini untuk penetapan batas yang definitif. Apani juga akan menyurati pemerintah Moro Jambi berkenaan dengan penetapan batas desa yang sudah ditetapkan dengan Perdaga Bupaten Moro Jambi. Apani berharap dan optimis, permasalahan ini bisa terselesaikan dengan dukungan dari semua pihak.